Kenapa disebut dengan iman? Karena itu disini disebut dengan pengertian Al-iman, mohon maaf Bukan sekedar petunjuk untuk mengatakan saya beriman Saya punya iman, bukan Tapi ciri orang beriman itu akan datang ketenangan-ketenangan dalam diri Kalau bicara, dia lebih tenang Kalau beraktifitas, dia tenang Menyikapi musibah, dia tenang Dan aman dari segala kegelisahan akhirat, bahkan dunia Maaf, maaf ya, maaf Aman dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang membuat dia larut dalam kesedihan Aman dari segala ancaman-ancaman akhirat yang memungkinkan dia terjelemat dalam neraka Nah sekarang, mohon izin ya Kita tanya balik sekarang Antum beriman tidak? Beriman Punya iman? Harus Jawabannya harus ada Yakin, saya beriman, punya iman, dan ada iman Pertanyaannya adalah Apakah iman kita sudah melahirkan rasa tenang dalam kehidupan beraktifitas? Terima kasih telah menonton!